Intro Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah ini pertanyaan untuk Ustaz Khalid Kenapa disampaikan kepada saya Assalamualaikum Ustaz Khalid Saya titipkan jawaban untuk Ustaz Khalid Saya kasih pandangan saya nanti silahkan ditanyakan kembali Apa hukum jika kita mengambil Bukan kita mungkin Anda Saya tidak ikutan Apa hukum jika kita mengambil buah yang di depan pohon tetangga Yang pohon dan buahnya ada di luar pagar tetangga Anda masih sempat kepikiran itu ya luar biasa Teman-teman sekalian begini Yang pertama Bagi pemilik pohonnya Jika Anda yang di luar Pertama begini Hukum fikir Saya ulang Hukum fikir Bagi tumbuhan Ingat hanya tumbuhan saja Bagi tumbuhan Yang tumbuh di pekarangan kita Tapi buahnya merambat kemudian keluar area pekarangan kita Misal Ini Anda punya rambutan di musim rambutan sekarang Ini pekarangan Anda ini Tiba-tiba pohonnya itu Rantingnya misalnya memanjang keluar begini Dan buahnya itu keluar pekarangan Anda Ke jalan misalnya jalan utama Atau ke pekarangan orang Maka ingat Buah yang keluar ini Yang keluar Ranting yang buahnya keluar Itu dalam fikir disebut dengan Hakun mustarak Hak bersama antara Anda Dengan yang pengguna di luar pekarangan Anda Kalau itu kemudian ke jalan umum Maka buah itu pun menjadi konsumsi umum Yang kalau orang ingin mengambilnya Anda tidak boleh mencegahnya Terdapat fikir Islam Kenapa? Satu Karena teman-teman sekalian Pertama Kotoran yang jatuh dari situ Itu ke pekarangan luar Bukan ke tempat Anda Jangan membiarkan orang Cuma ke bagian kotorannya saja Ya Walaupun kotoran itu Anda ambil kembali Daun ini Apalagi Anda biarkan Itu kan yang punya hak Itu kan Anda Dari pohonnya Cuma bagian dari buah Bagian dari kemudian Daun-daun yang kering dan sebagainya Jatuhnya keluar ke wilayah luar Anda Jadi jangan biarkan orang lain mendapatkan sampahnya Sementara Anda mengambil pohonnya Atau buahnya Yang kedua Ingat baik-baik Anda memiliki pohon Tapi kan yang lihat buahnya itu Kebanyakan orang Karena buah itu melewati wilayah Anda Lihat sini Pernah ada kasus begini Ini rumah orang Ini ada temboknya Tiba-tiba Pohonnya ini Buah jambu Dulu pernah saya saksikan waktu kecil Ini buahnya melewati temboknya Begini Dan persis ke rumah orang Jadi kalau orang buka pintunya Yang kelihatan itu buah jambu Sementara yang punya jambu Kalau buka Ngelihat cuma pohonnya aja Pohon dengan daun Buah kesini Anda bayangkan Tiap hari yang gak punya pohon Yang kelihatan buah Buah Dan gak pernah Anda bagi Maka Nabi katakan dengan sangat adil Itu hak Hak bersama Cuma Adabnya Kita bicara adab Ada adab pemilik pohon Ada adab yang gak punya pohon Ada pemilik pohon Sebelum tetangga itu meminta Maka Anda sampaikan kepadanya Dengan kalimat-kalimat yang baik Anda sampaikan Pak Ibu Ini memang pohon rambutan Betul Punya Bapak kan Iya Pohonnya punya saya Tapi kan buahnya ke tempat Ibu dan Bapak Nah ini Kalau Bapak Ibu inginkan Ambil aja Gak usah minta izin sama saya Silahkan ambil Itu hak Bapak juga Itu hukum dari mana Rasulullah yang mengajarkan saya Seperti itu Allah yang memberikan prinsip Kalau saya kan cuma lihat pohonnya Bapak Ibu lihat buahnya Kalau pengen ambil aja Ya Masya Allah Begitu kalimat itu disampaikan Apalagi tetangga Anda non-muslim Itu luar biasa Besok-besok Kalau dia belum tahu hukum Ayam Anda main ke rumah dia Dia belum tahu hukum Itu yang celaka Makanya saya katakan dari awal Ini khusus untuk pohon saja Tidak yang lain Paham ya Jadi sampaikan Sampaikan sebelum dia melihatnya Yang kedua Adab Anda tetangganya Kemudian juga Maaf terkait dengan pemiliknya Datangi Pak ini mohon izin Ya pohon rambutan Bapak Itu buahnya masuk pekarangan saya Oh gitu ya Mengganggu ya Kalau gitu saya tebang aja deh Oh jangan Pak Sayang itu kan makhluk Allah Juga Ya baik Kita rawat sama-sama aja Ya Bapak rawat sana Yang sini pun saya rawat Kalau daunnya jatuh ke tempat saya Enggak apa-apa Nanti saya aja yang sapu Bapak gak usah repot-repot kesini Terima kasih banyak Pak Ya Alhamdulillah Cuma mohon izin Kalau boleh diperkenankan Pak Buahnya juga Buahnya juga mungkin Mungkin kalau saya kira-kira perlu Boleh Pak ya saya ambil Itu kalau Anda kalimatnya sopan Baik dan sebagainya Itu indah kalimatnya Silahkan Pak Gak usah minta Begitu berbuah Bapak silahkan Udah merah Ambilin aja Pak Gak ada masalah Kalau sudah seperti itu Anda enak ambil ya Jelas ya Jadi kita simbiosis mutualisme aja Datang adabnya Walaupun Anda berhak Tapi jangan cari persoalan Supaya Jelas ya Walaupun Anda berhak Tapi tidak mencari Persoalan Secara syariat Itu dibenarkan Tapi secara hukum positif Itu bisa bermasalah Kalau Anda tidak bilang terlebih dahulu Ya itu bisa tersangka Anda setelah itu Maka mohon izin Bagi yang menanam tumbuhan Ya kita paham-paham aja Kalau Anda tanam Kemudian teman-teman Sampai buahnya keluar Berarti Anda sudah meniatkan Tutup berbagi dengan orang Dan jangan marah Kalau ada orang ambil Ya jelas ya Ya kalau mau tanam di tempat Anda Pekarangan Anda Jangan biarkan keluar Begitu keluar tutupin Keluar tutupin Ayo tarik tubuhan pohon Sebentar Oh ini yang duluan tadi Saling memberi hadiah itu Baik diantara tetangga Bagaimana dengan rekan kerja di kantor Mengingat dalam dunia kerja Apalagi karyawan Negeri dilarang Untuk saling memberi hadiah Gratifikasi Ya kalau sifatnya teman-teman Ada larangan semacam ini Anda patuhi aja Patuhi ya Yang sifatnya dilaporkan Tapi gratifikasi kan bisa dilaporkan Bukan dilarang memberi Ketika diberikan Anda kasih laporan Ini ada pemberian Laporkan Kalau secara hukum Boleh diterima Silahkan Kalau tidak ya tidak Kan ada diantara pejabat Dan yang lain menerima itu Ya kemudian ketika diterima Dilaporkan Ini ada pemberian ini Dicatat Benar gak secara hukum Kalau tidak kembalikan ya kembalikan Kalau diterima Selesai urusannya Sangat ringan Kalau kemudian secara hukum Diperkenankan Maaf kalau dalam Islam Silahkan aja Sepanjang yang diberikan halalan baik Silahkan berbagi Silahkan hadirkan kemuliaan Hadirkan kesenangan Silahkan Tapi kalau ada kemudian Indikasi dengan pemberian itu Ada motif-motif lain Itu pun jangankan sekarang Dari zaman Nabi itu pun Harus dilaporkan Contoh Nabi SAW itu Pernah kedatangan sahabat Mereka sedang jalan-jalan Dipanggil Oleh seorang dari utusan kepala suku Di kisahnya lewat ke tempat itu Kepala sukunya tersengat kalajengking Ya kalajengking Arab Anda bayangkan pada saat itu Jadi Setelah mereka lewat Terkena kalajengking Gak sembuh-sembuh Tabib didatangkan Disusul itu Rombongan sahabat itu Tadinya Tadinya diacuhkan Begitu kemudian Gak ada yang bisa nyembuhkan Disusul Saat disusul itu Kemudian mereka ditanya Siapa yang bisa menyembuhkan Ketua suku kami sakit Satu diantara mereka Mengangkat tangan Mengatakan Insyaallah Bukan mengatakan Saya yang menyembuhkan Tapi insyaallah Jika Allah berkendak Maka dibantu Dibacakan Al-Fatihah Sekali baca Gak ada yang lainnya Dibacakan Sembuh pada saat itu Begitu sembuh Diberikanlah hadiah Banyak kambing Saat diberikan itulah Kemudian Apa yang paling menarik Mereka gak makan langsung Kambingnya Dibawa ke Nabi Untuk dilaporkan Khawatir Gratifikasi Dari ayat Quran Dibawa tuh Dilaporkan ke Nabi Ya Rasulullah Tadi kami ada kejadian Begini Kemudian diberikan Hadiah kambing Apakah hadiah ini Halal kami makan Itu menarik tuh Kami diminta Bantu begini Kami kemudian Bacakan ayat-ayat Quran Seperti ini Lalu setelah itu Sembuh Diberikanlah hadiah kambing Apakah halal kami makan ini Luar biasa Apa kata Nabi Tahu dari mana kalian Kalau itu bisa digunakan Sebagai rukyah Itu halal Ayo silahkan makan Dan berikan bagian kepada saya Maksud Nabi itu Ayo kita nikmati bersama Untuk mencontohkan Bahwa itu boleh Takutnya kalau Nabi gak makan Takut Ini benar-benar belum halal Paham ya Makan Nabi kemudian Menikmati itu bersama mereka Untuk menunjukkan itu boleh Belas sampai sini Nah kalau kemudian Teman-teman sekalian Ini menunjukkan Dalam hukum itu Jika Anda diberi hadiah Karena pekerjaan Dan sebagainya Kalau itu tidak ada Motif-motif Untuk melapangkan itu Memudahkan Atau motif yang lain Yang tidak dibenarkan Secara hukum Maka Kalau Anda kerjakan dengan Boleh Anda menerima itu Misal dikasih bonus Oleh konsumen Dikasih ini Dikasih itu Tidak ada tujuan yang lain Diberikan aja Dan legal secara hukum Maka terima Sah Tapi kalau Anda Memberikan untuk orang Dengan tujuan Supaya proyek Dimudahkan Dapat jalan-jalan Keringanan disitu Maka itu yang dilarang Maka Yang nyogok Dengan yang disogok Dua-duanya ke neraka Paham? Ya Saya kira lima menit lagi Saya coba jawab Alikumsalam Yang mana yang harus Didahulukan Ketika kita sedang Dalam perjalanan Di jalan tol Dan kita tidak menemukan Rest area Sementara waktu subuh Sudah mepet Jam 6 misalnya Jam 6 bukan waktu subuh Bu Udah lewat subuh Baik Oh jam 6 misalnya Baru ketemu rest area Apakah tetap dikerjakan Dua rekaat sebelum Solat subuh Atau langsung solat subuh Maka yang seperti ini Lihat sifat berkendaraannya Dimana teman-teman Menunaikan solatnya Apakah di motor Apakah di mobil Yang mobilnya itu Dalam posisi apa Kalau Anda sedang menyetir Misalnya Nyetir Kan gak mustahil juga Anda kemudian solat Di dalam mobil Sementara sedang menyetir Karena ada sekarang Yang kreatif Saat kemacetan itu Saya takbir Ya Saat kemacetan itu Kemudian saya takbir-takbir aja Tiba-tiba ketika Jalan sedikit lagi Sama Allah Haliman Hamidah Pegang setir Injak lagi Jalan lagi Rem lagi Gak usah memaksakan diri Gak usah memaksakan diri Kalau Anda memungkinkan Tayamum Dalam posisi yang bisa Menunaikan solat di kendaraan Silahkan tunaikan solat di kendaraan Sekarang lebih banyak Bisa di kereta api Bisa di bis Bisa kemudian di pesawat Silahkan Tunaikan Bagaimana caranya Pertama kali Kalau begitu Tayamum Tayamum Dalilnya Quran surah kelima Ayat ke-6 Paling kiri sebelah atas Kalau Anda Tidak mendapatkan air Tiba waktu solat Anda pengen solat Dan Anda sedang Dimana posisinya Gak bisa menemukan air Itu kan diposisikan Salah satu di kendaraan Maka silahkan Tayamum Apa tayamumnya Bukan tanah Tapi debu Debu itu Pasti akan ditemukan Dimanapun Tapi yang menempel Di tempat yang baik Menempel di tempat yang baik Karena debu pun Bisa menempel Dimana saja Debunya Yang paling sunnah Yang nampak debu Dikenal pot Digenin Enggak jangan Tempat yang kotor itu Silahkan di jendela Tempelkan begini Tempat kursi Jok Tempelkan begini Kemudian tepuk Atau tiup terlebih dahulu Supaya yang kasarnya Tidak langsung terserap Menempel Setelah itu Tayamum Kalau memungkinkan solatnya Dengan sempurna Di situ Di kendaraan itu Sambil duduk Silahkan tunaikan Bukan dalam posisi Anda punya aspek Darurat yang lain Darurat yang lain Seperti misalnya apa Sedang mengendarai kendaraannya Atau kondisinya Pakaian anda Kena najis Yang belum bisa dibersihkan Atau kondisi yang kedua Anda memang temannya Yang nyetir Tapi posisi kendaraannya Tidak memungkinkan Menunaikan solat Dengan sempurna Walaupun sambil duduk Maka pada saat itu Ada ruksah bagi anda Dimana sampainya Di situ Di situlah Ditunaikan solat anda Paham? Jelas insyaallah? Baik Kalau bisa tunaikan Di kendaraan Silahkan tunaikan Di kendaraan Kalau dalam fikir asyafi Ada tambahan Di kendaraan itu Ditunaikan sebagai Takriman Ya Sebagai penghormatan Kepada tibanya Waktu solat Begitu tiba lagi Di tempat yang anda tenang Anda tunaikan lagi Solatnya Untuk mengulang yang tadi Itu di fikir asyafi Tapi di jumhur yang lain Anda tunaikan Sudah sah solatnya Sah solatnya Karena sesuai dengan ketentuan Dan hadis-hadis Nabi S.A.W Mana yang paling utama Dalam kondisi ini? Lihat ketentuannya Kalau memang memungkinkan Di kendaraan Yang paling utama Tunaikan solat di kendaraan Karena hadis Nabi mengatakan Awas Yang paling utama As-salatu ala waktiha Bertanya seseorang kepada Nabi Ya Rasulullah ma'abar Apa amalan yang paling bagus Untuk saya kerjakan? Kata Nabi As-salatu ala waktiha Solat tepat pada waktunya Orang lain bertanya Ya Rasulullah ma'abar Apa amalan utama Yang harus saya kerjakan Kepada Nabi? Kata Nabi As-diat Dirul waliden Bakti kepada kebua ibu bapamu Bakti kepada kebua ibu bapamu Umuka 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 Ibumu 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 Ada pertanyaan Kenapa pertanyaannya Sebabannya beda Karena yang pertama itu Ke ibu bapanya bagus Cuma ke solatnya suka ditunda Yang kedua Teman-teman sekalian Solatnya bagus Kerjakan tepat pada waktunya Cuma ke ibu bapanya Kurang bagus Maka perhatikan Nabi Dengan bimbingan dari Allah Satu pertanyaan Jawabannya bisa beda Maka yang tadi Itu jadi inspirasi untuk kita Kalau anda di kendaraannya Bisa menunaikan dengan baik Maka itu yang paling utama Kalau tidak menunaikan Dengan sempurna Tidak ada kesempatan Maka saat tiba Di tempat anda istirahat Tunaikanlah disitu dengan sempurna Jelas ya? Baik Ingat kaedahnya Al-daruratu tubihul mahbarat Hal yang darurat Membolehkan yang dilarang Bahkan yang halal Itu bisa berubah jadi haram Yang haram bisa berubah jadi halal Dalam kondisi yang sangat darurat Ya terutama yang haram Itu langsung bisa naik Status jadi yang halal Untuk sementara Bukan seterusnya Jelas? Baik Contoh seperti anda ke Cina misalnya Dan seterusnya Ya ke daerah yang sangat pinggir Tidak menemukan ayam Kambing yang halal Adanya babi misalnya Ya maka pada saat itu Boleh anda makan bagian dari bagian babi itu Ya Apa namanya Masak Kemudian bukan cari kenyang Tapi cari untuk menutup Nasar lapar Sambil mencari lagi Kemudian hal-hal yang halal Begitu anda teringatkan daging ayam Maka kemudian babi harus anda tinggalkan Dan beralih kepada makanan yang halal Bagaimana jika kita bertetangga dengan non muslim Tetapi ia memelihara binatang yang membuat keluarga saya tidak nyaman Tetapi merasa tidak enak kalau menegur Karena dia pecinta binatang Datang pada RT setempat Datang pada RW setempat Ya sampaikan Karena itu yang punya wawenang Sederhana sebetulnya Datangi Sampaikan Ya dan berahlak dengan baik Berahlak dengan baik Jelas ya Ya kalau misalnya menggonggong Ya terlalu malah-malah menggonggong ya Menggonggong dan sebagainya Nah anda bisa kemudian sampaikan Kalau anda Tidak mampu menyampaikan dengan baik kepada tetangga Silahkan lihat otoritasnya Sampaikan kepada RT atau RW Dan itu punya hak untuk memberikan teguran Jelas sampai sini Tapi kadang-kadang ada yang juga ingin memberikan pelajaran serupa Ya Begitu menggonggong direkam suaranya Dengan suara yang sangat kencang Besok malamnya anjingnya diam Gonggong rekamannya diputar kencang Begitu tentangannya datang Pak berisik tau Nah ini kan suara anjing bapak kemarin Saya rekam lagi Saya tinggal di apartemen Yang bahkan jarang saling mengenal Tetangga sebelah Bagaimana dan adab apa yang harus saya lakukan Mengenai hal ini ya ustad Ya kenalan Selesai Ketuk pintu rumahnya Antarkan makanan kepadanya Selesai Bukankah hadis mengatakan Jika anda masak makanan Baunya sampai ke tetangga anda Bagi dia walaupun cuma Pintar hapal kuahnya Masak makanan Kalau ingin kenalan Ketuk pintunya Begitu dibuka Maaf pak ibu Ini saya ada sedikit makanan Barangkali bisa mencicipi Oh iya mohon maaf ya Selama ini kita belum kenalan Kenalan Ya Tak kenal maka Tak aruf Bukan setiap kenal harus sayang Ibu kenal dengan suami tetangga Masa harus sayang Tak kenal maka ta'aruf Dalilnya Quran surah 49 ayat 13 Ya yuhannasu inna khalaqtakum Minta karima onta Wajahlna kum syubah Wakabaila lita'arafu Hei manusia saya jadikan kalian laki-laki perempuan Bertetangga RT, RW Bahkan juga sukunya beda-beda Apa tujuannya lita'arafu Supaya saling kenalan Dengan kenalan itu saling membantu Wujudkan kebaikan Yang paling mulia itu Yang paling meningkat takwanya Apa diantara mana takwa Berbagi Dari mana dalilnya Quran surah ketiga Ayat 133 sampai 134 Orang yang berbagi itu Senang berbagi Kalau bertetangga Saling berbagi Jangan saling marah-marahan Kalau punya salah Cepat saling memaafkan Kalau ada yang seperti itu Maka tempatnya diberikan surga Seluas langit dan bumi Orang yang hatinya lapang Diberikan surga seluas Lebih daripada lapangan Ustadz Anda mau nanya Taib Anda mau jawab Mengenai sholat sunnah Yang bagus sholat sunnah Dikerjakan di masjid Atau di rumah Lalu ke masjid Misal Sholat sunnah Dua rakaat sebelum subuh Baiknya di rumah Atau di masjid Teman-teman Ini yang paling penting Silahkan anda cek Hadis-hadis Nabi SAW Tentang dua rakaat sebelum subuh ini Nabi itu Umumnya mengerjakan Sholat sunnahnya Selalu di rumah Umumnya Dikerjakan selalu di rumah Ya Jelas ya Baik Nah pertanyaannya Belum selesai Awas Belum selesai Awas hati-hati Ati-hati Dalam syarah Sayy al-Bukhari Fatul Bari Awas Pelan-pelan Maka diterangkan kemudian Al-Ibn Hajar Al-Sekalani Lihat hadisnya Kenapa Nabi menunaikan Sholat sunnahnya di rumah Kata beliau Maksudnya Maksudnya adalah Rumah Nabi itu kan dekat dengan masjid Nempel ke masjid Bahkan sekarang di area masjid Maka jika rumah anda kemudian Dekat dengan area masjid Maka lebih baik Tunaikan sholat sunnahnya di rumah Supaya di rumah itu Banyak tempat sujudnya Banyak zikirnya Banyak pahalanya Tempat di rumah yang sering digunakan Sebagai zikir Tempat sujud Tempat sholat Nanti tempat itu pertama Akan sering didatangi oleh malaikat Malaikat Rahmat Ya itu ada di Quran surah kedua 98 Namanya Mikail Datang dia Yang kedua Tempat itu akan menjadi saksi Di hari kiamat Bahwa dia pernah dipakai ibadah oleh anda Jelas ya Tapi kalau rumah anda jauh dari masjid Dan berniat menunaikan subuh Di tempat yang jauh itu Maka anda tunaikan pada saat itu Sholat sunnahnya di masjid Anda orang kelapa gading Ingin ikut kajian misalnya di Bekasi Kajiannya subuh Sholat sunnahnya disini Sholat subuhnya disana Kapan nyampe-nya Ferguson? Ustaz dapat salam dari si Fulan Ini salam Tullah Dituliskan di sahabat saya Orangnya orang baik Masya Allah Perhatian dengan kawan-kawannya Masya Allah Saya memposisikan beliau sebagai keluarga Ada teman yang sangat baik sekali Sampai pindah Sampai di Kanada Sampai apa ini Sangat perhatian Kalau kami datang itu sudah lah Beliau yang pengen jemput Yang pengen macam-macam Dan saya berdoa untuk kemuliaan Beliau dan keluarganya Bacaan ayat setelah Al-Fatihah Waktu Duhur dan Asar Apa ada petunjuknya? Kita baru subuh sekarang Nantum sudah Asar Nanti tunggu pada saat Duhur dan Asar Kita akan lihat Yang paling pasti Nabi membaca Dalam sholat Asar dan sholat Duhur itu Rata-rata 30-60 ayat Dalam setiap rokaatnya Surat apa yang dibaca Nanti saat masuk Duhur Kita bahas Sekarang masih subuh Kita bahas Saya selesaikan ini sedikit Kita berhenti sebentar lagi Supaya ini bisa terjawab Ustaz saya mau bertanya Di depan rumah saya Ada tetangga yang berjual Oh berjualan di warung Tapi di warung itu Dijadikan tempat untuk bergosip Bergunjing dan Mereka yang berkumpul di warung itu Suka iri-irian ke keluarga saya Dan suka ngomongi keluarga saya Apakah saya ada yang keluarga dosa Apabila menjadi tetangga seperti itu Teman-teman sekalian Gini-gini-gini Ingat Keburukan Jangan dibalas dengan yang buruk lagi Kebaikan Balas dengan yang baik Keburukan Balas dengan yang baik Maka Lihat Lihat cara melihatnya Jangan pakai selalu dengan akal Lihat sini Lihat sini Jika ada seseorang Yang berbuat volume kepada anda Maka kaedahnya langsung mengatakan Lihat sini Kebaikan orang itu Itu pindah kepada anda Kalau dia gak punya kebaikan Gak punya pahala Maka keburukan anda Diteransfer kepada dia Itu remusnya di hadis muslim Misal Kasusnya tadi Di depan rumah anda Itu ada warung Tempatnya digunakan sebagai gosip Yang digosipkan adalah anda Maka saat anda digosipkan itu Itu dosa-dosa dia Teman-teman sekalian Bertambah Pahala dia dipindahkan kepada anda Pahala anda kemudian Bertahan nambah banyak Kalau dia gak punya pahala lagi Dosa anda ditarik sama dia Nah Yang kedua Yang kedua Ini masih di dunia Yang kedua Setiap dibicarakan Dibicarakan Baru namanya disebutkan Itu langsung pindah Pahalanya Dosa orang itu ditarik Kalau sudah disebutkan Keburukan-keburukannya Maka keburukan itu Akan dibuat oleh Allah Jasad orang yang dibicarakan Dalam bentuk bangkai Misal Saya dibicarakan oleh anda Setelah pulang Dibicarakan Ustaz Adi itu ya Begini-begini Misal ya Nah itu saat anda bicarakan Baru disebutkan namanya Pahala anda pindah kepada saya Kalau anda sebutkan Hal yang buruk tentang saya Maka Akan dibentuk oleh Allah Jasad saya Dalam bentuk bangkai Di akhirat nanti Kalau anda tidak Toba tentang dosa itu Maka siksaan pertama Di akhirat Anda akan diminta Memakan bangkai itu Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-49 Dalilnya Al-Hujurat Ayat 11 sampai dengan 12 Awas hati-hati Jangan saling bergosip Jangan saling Awas hati-hati Menggunjingkan orang lain Apa mau nanti saya sediakan Mait saudara yang dibincangkan itu Yang digunjingkan itu Pada hari kiamat Saya minta makan oleh anda Sedangkan anda tidak menyukainya Jelas ya Maka kalau mau gosip Pikir-pikir dulu Kalau anda digosipkan oleh orang lain Dan anda tahu tentang itu Teman-teman sekalian Maka apa yang harus anda lakukan Pertama kali Pertama Mendoakan orang itu Supaya Allah bimbing dia Agar menghindari Perbuatan buruk yang serupa Doanya panjatkan Di waktu-waktu mustajab Dalam tahajud Sebut namanya Jangan minta diteruskan Ya Allah Terima kasih Kau kirimkan pahala kepada saya Lewat orang-orang yang gosip itu Biarin aja Ya Allah Terus saja mereka gosip Ya Allah Tambahkan pahalanya ke saya Kurangi dosa-dosa saya Ya Allah Biar diambil oleh mereka Terus begitu lewat Di depan mereka Dikasih tahu lagi Terima kasih ya Gosipin saya kemarin Dosa saya sudah diambil Sama kalian Mambah dosa Mambah dosa Terus bikin status setelah itu Alhamdulillah Allah tambahkan dosa bagi saya Karena digosipkan oleh orang-orang Dekat warung itu Tunjuk lagi Balik lagi pahalanya pada orang itu Di malam-malam Tahajud Anda berdoa Minta pada Allah Ya Allah Dia tetangga saya Ya Allah Dia teman saya Kami saling melihat Kami saling bertetangga Jangan pisahkan kami di surga Ya Allah Ya Allah ampuni dosa mereka Ya Allah Bimbing mereka supaya tidak Memperlakukan dengan buruk Bimbing mereka supaya tidak Berbicara dengan buruk Berdoa Besoknya Orang-orang menggosip itu Perlakukan dengan baik Anda kunjungi rumahnya Anda antarkan buah-buahan Anda antarkan makanan Assalamualaikum Pak Ini kadar Allah Ada makanan Ada buah-buahan Baru beli Baru datang Silahkan barangkali Kita bisa menikmati sama-sama Begitu Anda berikan itu Demi Allah saya katakan Kalau Anda niatkan dengan ikhlas Sentuhannya kejiwa akan tinggi Dan besok lusa Dia sendiri akan membela Anda Dari keburukan Begitu orang lain bicarakan Dia akan bertahan Dia akan mempertahankan Anda Gak benar kok Gak benar seperti itu Dia datang dia baik Saling berbagi dan sebagainya Jelas ya Jadi itu prinsipnya Balas keburukan Dengan sifat yang lebih baik Dibanding apa yang diberikan oleh orang lain Ustadz baga bagian sholat yang mana Yang paling utama kita gunakan Untuk memanjatkan doa Bolehkah berdoa Menggunakan bahasa Selain bahasa Arab Di dalam sholat Tadi saya sampaikan yang paling utama Ada empat posisi Kalau posisi berdiri Itu sebetulnya doanya Pilihan surat Dipilih surat-surat Yang sesuai dengan kebutuhan Anda Kalau itu Anda bisa bacakan Kalau tidak cari yang paling ringan Ya dalilnya apa? Banyak Banyak dalilnya Silahkan cari Di masa nabi banyak Di hadis-hadis Para sahabat itu mencari Ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan mereka Misal Misal saja Kalau Anda misal Sedang akan mengawali pekerjaan Supaya dibimbing Mudah Keluar dari kesulitan mudah Dilindungi Buka koran surat ke-17 Ayat-79 sampai dengan 81 Kalau Anda sedang mengandung Misalnya kan Ingin kandungan Dijaga oleh Allah Lahir bayi yang baik Buka koran surat ke-7 Ayat-189 Kalau Anda baru melahirkan Misalnya kan Ingin asinya bagus Kemudian pembagian tugas suami istri baik Buka koran surat ke-2 Ayat-233 Kalau Anda misalnya Teman-teman sakit Ya mohon kepada Allah Minta disembuhkan dari penyakit Buka koran surat ke-26 Ayat-80 Koran surat 21 Ayat-83 sampai 84 Kalau Anda kemudian misalnya Minta keturunan kepada Allah Ya minta mohon Seperti Nabi Zakaria Boleh Buka koran surat ke-3 Ayat-38 sampai 39 Buka koran surat ke-19 Ayat-3 sampai dengan ayat ke-15 Ada semuanya Minta silahkan Boleh Minta Nah kalau tidak tahu Baca ayat yang paling mudah Ya kata koran Koran surat ke-73 Ayat 20 Minta Tapi niatkan untuk kemudahan-kemudahan Dalam aktivitas Anda Dalam hati minta Apa dalilnya Hadisnya sahih Hadis kunci Kasam tu salat baini wa baini abdi Saya bagi dua salat itu Antara aku dengan hambaku Iza qalal abdu Saya berikan rahasia ya Saya serius disini Jika hamba membaca kata Allah Lihat baik-baik Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan sub-salam Allah menjawab Allah menjawab Hamba dan iabdi Hambaku sedang memujiku Iza qalal abdu Kalau hamba berkata Ar-Rahmani rahim Ar-Rahmani rahim Kalau Allah azza wa jalla Allah menjawab Asna alaiya abdi Hambaku sedang menyanjungku Iza qalal abdu Jika hamba berkata Dalam salatnya Maliki yaud middin Allah menjawab Majjadani abdi Hambaku sedang mengagungkanku Sekarang perhatikan Inilah hasianya Dalam berdiri Iza qalal abdu Kalau seorang hamba berkata Ya Allah Sekarang kami sholat menyembahmu Kami ini butuh permohonan Ya Allah Kami punya permohonan Mohon kabulkan Maka apa kata Allah Qalal allahu azza wa jalla Allah langsung menjawab Hatha baini wa baina abdi Ini perjanjian Antara aku dengan hambaku Wali abdi Kalau hambaku Benar sholatnya Sampai disini Benar sholatnya Masalah Apapun yang dia minta Aku akan kabulkan Masih berdiri Apapun yang dia minta Aku akan kabulkan Kalau anda meminta Sesuai kebutuhan Maka Allah akan kabulkan Itulah yang terjadi Pada Nabi Zakaria Beliau minta dalam berdiri Di saat meminta Kepada Allah dalam berdiri Langsung seketika dikabulkan Umat Nabi Muhammad Belum sholat Sudah ditunggu Mau minta apa Hadisnya kudsi Dan kisahnya diabadikan Dalam Al-Quran Jadi begitu anda Dalam Al-Fatihah itu Itu serius Rasakan anda Sedang berhadapan dengan Allah Itu kuncinya Ada di Quran Surah kedua Ayat 45 sampai 46 Rasakan anda Sedang disaksikan Rasakan anda Dijawab Minta dengan baik Begitu anda mengucapkan Ihdina syaratal mustaqim Syaratal ladhina namta Alaihim huri makbubi Alaihim walabbalim Sertakan di hati Begitu amin Anda minta apa Sertakan Begitu anda mengucapkan Amin Kalau kalimat amin itu Bersamaan dengan aminnya Malaikat Jadi begitu amin Anda mengaminkan Malaikat mengaminkan Kalau bersamaan kalimat itu Anda dapat bonus Dosa-dosa anda Diampuni pada saat itu Doanya dikabulkan Dosanya diampuni Pertanyaan saya Dari sekian orang Baca al-fatihah Berapa orang Memanfaatkan jedanya Untuk berdoa kepada Allah Padahal tiap hari Kita salah Berapa yang Memanfaatkan jeda itu Untuk berdoa Imam berkata Amin Di hati anda Setakan Ya Allah Lapangkan pekerjaan saya Ya Allah Berikan kemuliaan Pada orang tua saya Amin Selesai Bersamaan dengan amin Yang Malaikat Diampuni dosa anda Dikabulkan permintaan anda Kalau anda tahu Ayat-ayat yang harus Dibacakan Cari ayatnya Bacakan Terutama dalam Salat malam Itu cepat dikabulkan Cepat Nah posisi yang Paling bagus setelah itu Sujud Kalau anda tahu Doanya Yang pernah dibacakan Nabi Silahkan bacakan Ada nanti doa-doa Maaf ya Pengobat rasa gelisah Doa kelancaran Rizki ada Tapi kalau anda tidak tahu Doanya Cukup Mohonkan dalam hati Tidak perlu dilafadkan Ini yang saya pilih Karena diikat dengan Kalimat di Al-Bukhar Di nama hadis 651 Solat Nah kalian Persis seperti melihat Abi sholat Persis seperti melihat Aku sholat Sedangkan Nabi Belum pernah sholat Pakai bahasan Indonesia Kita ada dua menit lagi Kita berhenti di jam tiga ya Teman-teman Bagaimana hukumnya Wanita sholat berjamaah Ke masjid Terutama sholat subuh Nah itu akan dibahas Pertemuan berikutnya Jadi wajib Ibu yang bertanya Datang nanti Bukan berikutnya Nanti ada rahasianya Dan hebatnya Nanti itu dipuji oleh Nabi sholat salam Apa yang dipuji Apakah di rumah Atau ke masjid Nanti pertemuan berikutnya Apakah sama pahalanya Dengan sholat berjamaah Laki-laki Mendapat 27 kali lipat Maksudnya Kalau perempuan itu ke masjid Apakah pahalanya sama Dengan laki-laki Itu pun nanti Pertemuan berikutnya Bagaimana ketika Sholat sunnah fajar Di pertengahan sholat Mu'adzin komat Apakah sholat sunnah Diteruskan atau dibatalkan Nah ini Ini penting Ini saya jawab Yang ini Kita bahas pertemuan berikutnya Nah ini Ini yang paling penting Ini sering kejadian Teman-teman sekalian Lihat baik-baik Baik-baik Jadi Kalau ada Anda Sedang menunaikan sholat sunnah Tiba-tiba Mu'adzin komat Iqamah ini Komat itu singkatan Dari kata iqamah Iqamah ini isyarat Untuk sholat fardu Maka apa yang harus dikerjakan Lihat sifat iqamahnya Kalau iqamah itu Dikumandangkan Dan Anda dalam penutup Sholat sunnah Bisa sedang tahiyat Mau berakhir Maka silahkan Sempurnakan sholatnya Lalu bangun Anda Untuk persiapan sholat fardunya Telas Tapi kalau Anda sedang tunai Di perpengahannya Belum sempurna Iqamah sudah berkumandang Maka kaedahnya Anda batalkan Kemudian sunnah itu Dan Anda respon itu Untuk persiapan sholat fardu Nah kaedahnya berbunyi Silahkan Lihat hukumnya Teman-teman sekalian Apa hukum Pinjauan hukum Yang paling utama Antara fardu dengan sunnah Jika fardu Wajib bertemu dengan sunnah Maka yang prioritas pertama kali Wajib dibandingkan dengan sunnahnya Jika sunnah bertemu dengan sunnah Maka lihat sifatnya Ada mu'akadah Ada ghir mu'akadah Kalau mu'akadah bertemu dengan ghir mu'akadah Maka dahulukan yang mu'akadah Tinggalkan yang sunnah adiyah Ghir mu'akadah Contoh Misal Puasa sunnah Senin dengan kamis Teman-teman Antum tunaikan Kemudian bersamaan dengan puasa arafah Jatuhnya di hari Senin Maka niatkanlah puasa Anda yang Senin Itu untuk arafah Bukannya untuk Seninnya Jelas Karena itu lebih utama dibandingkan dengan yang Senin kamisnya Paham ya? Nah Apa konsekuensinya Ustaz? Konsekuensinya ketika Anda meniatkan Untuk puasa yang arafah itu Anda otomatis mendapatkan Pahala puasa Seninnya Ketika Anda membatalkan yang sunnahnya Ikut kepada fardunya Karena alasan tadi Maka pahala solat sunnah Anda Sudah dituliskan pahalanya Secara sempurna Sampai dengan selesai Dikala pun Anda tinggalkan itu Kenjarkan yang fardu Solat sunnah Anda Sudah ditulis sempurna Sempurna pahalanya Apa dalilnya? Sahih al-Bukhari Ida maridol abdu Au-safar Kutiba lahum itamakana Adai mukiman sahihkan Jika seorang hamba itu sakit Atau punya ilat Seperti orang sakit Atau di pepergian Di pepergian Dia tidak menunaikan Amalan rutinnya Karena alasan tertentu Maka pahawanya Tetap dituliskan dengan Sempurna Anda bayangkan Orang perjalanan saja Biasa solat sunnah Dia tidak solat sunnah Kemudian solat fardu Pahala sunnah Yang dituliskan Apalagi Anda yang sedang Solat sunnah Dibatalkan Karena ada kewajiban fardu Maka pahala sunnah Anda dituliskan Sempurna Jelas ya? Datang Anda solat Allahu Akbar Begitu Anda sedang solat Teman-teman Rakaat kedua nih Dua rakaat sebelum subuh Tiba-tiba ikhomah Anda tidak melihat dulu jamnya Ketika Anda sedang solat Tinggal semenit lagi Anda pertengahan Komat Allahu Akbar Allahu Akbar Batalkan Dituliskan sempurna Pahala Anda Tapi jangan diniatkan Sengaja datang ke masjid Satu menit sebelum komat Ya Begitu sebelum komat Baru sepuluh detik lagi solat Allahu Akbar Begitu baru takbiratul ihram Iftidah Allahu Akbar Allahu Akbar Komat Alhamdulillah Sempurna pahalanya Itu tidak Jelas ya? Baik Jadi itu yang dimaksud Bahasa Nabi Di Al-Bukhar Di nomor hadis yang pertama Innamal a'malu bin niat Paham ya? Taip Yang dua ini seperti janji saya Nanti insya Allah dibahas Di pertemuan berikutnya Atau nanti malam Nanti kita ada akhir Salah Quran Sunnah Solution Disampaikan langsung dari Bekasi Live insya Allah Dan berita baik Insya Allah teman-teman sekalian Pertama kami umumkan Bahwa Kelas untuk Quran Kita akan mulai di bulan ini Yang kelas spesial Sudah dimulai Guru sudah selesai Ibu rumah tangga sudah selesai Sekarang masuk ke kelas dokter Ya dengan kelas pengusaha Dunia usaha Anda yang bergabung silahkan diikuti Disitu ada kurikulumnya Kemudian yang kedua Untuk kelas bacaan dan hafalan Quran Insya Allah Akan dimulai Di bulan ini Kemungkinan besar Pertengahan atau akhir bulan Karena kami menunggu Mushaf Dari percetakan Itu sudah selesai Sekarang sedang dicetak Jadi begitu sudah diterima Kita akan bagikan insya Allah Ke teman-teman yang tergabung Dan insya Allah Disitu tidak diperjual belikan Mushafnya Jadi nanti itu hanya wakaf saja Ya Saya kira itu Bagi anda yang dekat wilayah sini Makmurkan masjid Menaikan sholat Menaikan sholat asar disini Ya kami mohon maaf Karena masih ada Saya 20 menit Saya harus mengisi kembali Ya dua Maka saya mohon izin Untuk tidak menunaikan sholat asar disini Bagi anda yang dekat dengan disini Tunaikan sholat asarnya Makmurkan masjidnya Semoga Allah muliakan kita semua Ya Lain insya Allah Baik Insya Allah kita bertemu Di pertemuan yang berikutnya Dengan lanjutan bahasan kita Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha Illa anta Astagfirullah Wa tubuh ilai Wa akhiru da'wan Alhamdulillah Rabbil Anabin Wa lafuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton